Kepol Hukam yang juga pelaksana tugas Menkomunfo Mahfud MD memberitakan Inspektur Jenderal Kementerian Kominfo untuk mengejar aliran dana 8 triliun rupiah yang menguap agar proyek pembangunan BTS terus berjalan. Sebenarnya Kejaksaan Agung menetapkan seorang tersangka baru dari pihak swasta berinisial WP yang berperan sebagai penghubung. Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung dibantu Kejaksaan Tinggi Yogyakarta menangkap WP di area Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Yang diduga terlibat dalam skandal korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Stations atau BTS 4G di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Oleh penyidik, WP kemudian dibawa ke kantor Kejaksaan Agung untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dengan ditetapkannya WP sebagai tersangka, total hingga kini sudah ada 7 tersangka termasuk diantaranya mantan Menteri Kominfo, Joni Kieplati. Mempunyai peran dalam perkara ini yaitu sebagai orang yang menghubungkan pihak-pihak lain yang terkait dalam proyek ini kepada pihak-pihak selaku komisaris PT Slitek Media Sinergi. Sementara itu Mahfud MD, Menko Polhukam sekaligus pelaksana tugas Menteri Komunikasi dan Informatika usai melantik sejumlah pejabat eselon 1 di Kementerian Kominfo. Memerintahkan irjen Kementerian Kominfo untuk mengusut dan menelusuri aliran dana proyek BTS yang menguap senilai 8 triliun rupiah. Penelusuran bisa dimulai dari nama-nama yang telah diungkap BPK. Angka itu menurut Mahfud MD dinilai cukup untuk menyelesaikan proyek BTS. Yang menguap sampai sekarang menurut hitungan BPKP 8,1 atau 8,2. Nanti pengadilan akan membuktikan seberapa besar sebenarnya yang menguap itu. Oleh sebab itu uang ini supaya dikejar dan saya kira sudah ada nama-nama yang dicantumkan di dalam hasil pemeriksaan BPKP.